Pemirsa Wakil Ketua DPRD Kabupaten Baritokola Dr. Randa H.J. Arfah dari fraksi Gerindra menyempatkan diri meninjau beberapa titik lokasi, jalanan, siring yang sudah diperbaiki. Realisasi dari pemerintah Kabupaten Batola melalui jalur aspirasi menggunakan dana APBD 2022 di kawasan Keluruhan Berangas, Desa Pulau Suwangi, Jijangkit, dan daerah lainnya. Sesuai topoksi dan fungsinya, setiap wakil rakyat yang duduk di kursi DPR, DPRD maupun DPR RI tentu harus mengawal berbagai aspirasi yang disampaikan oleh warga yang nantinya akan diteruskan ke pemerintah daerah setempat untuk bisa direalisasikan. Tidak terkecuali di bidang pembangunan infrastruktur, yang satu di antara keluhan dan aspirasi yang banyak disampaikan ke perwakilan rakyat, termasuk kewakil DPRD Kabupaten Baritokola dari fraksi Gerindra Dr. Randa Arfah, yang sebelumnya di tahun 2021, berbagai aspirasi sudah ditampung dan disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Baritokola melalui dinas terkait. Dan di tahun 2022 ini, menggunakan dana APBD, sebagian sudah terrealisasi seperti pengaspalan jalan di kawasan Alalak Berangas Timur, peninggian pengecoran jalan, pembuatan siring di Kelurahan Berangas, Jijangkit, termasuk pengecoran jalan di Desa Pulau Suwangi, Kecamatan Alalak. Bunda Arfah sopan akrabnya beberapa waktu lalu kembali berkesempatan berkeliling menggunakan kendaraan roda dua, meninjau beberapa lokasi yang sudah terrealisasi. Jadi kita ada beberapa desa yang kita lewat, kita lihat tadi, yang ada proyek dari pemerintah daerah Kabupaten Baritokola, yang berarti usulan anggota DPRD Kabupaten Baritokola, khususnya dari kami, Fraksi Gerindra, yang ada di DPRD Kabupaten Baritokola, seperti Perangas Timur, kemudian Purahan Berangas, Desa Pulau Suwangi, kemudian Jijangkit. Terima kasih. Merealisasikan perbaikan jalan, ngocoran jalan di kawasan Alak Berangas, dan beberapa desa seperti Desa Pulau Suwangi. Dirinya berharap beberapa aspirasi warga yang belum terrealisasi bisa kembali difasilitasi untuk segera dikerjakan di tahun selanjutnya, tidak hanya infrastruktur, tapi di bidang lainnya. Kepala Desa Pulau Suwangi, Haja Sharifah, dalam kesempatan peninjauan langsung Wakil Ketua DPRD Kabupaten Baritokola, menyampaikan terima kasih atas bantuan dan pengawalan berbagai aspirasi yang disampaikan sehingga bisa direalisasikan. Warga Desa Pulau Suwangi dari Rp1-Rp5 sangat bersyukur dan mengucapkan terima kasih banyak kepada Dari Bapak yang sudah peduli lah, sebetulnya juga orang alalak asli, orang berangas, jadi kebetulan di Desa Pulau Suwangi, terumpahkan Dari Biau juga. Jadi terima kasih banyak kepada Dari Bapak.